Heho Pop Gengs! Dalam pertandingan sepak bola, ada banyak hal yang tentu dinantikan oleh para penonton. Bukan cuma soal goal, tapi juga soal momen-momen yang terjadi di lapangan. Kalau biasanya momen yang diciptakan itu tertata rapi dalam bentuk strategi dengan mempertontonkan skill para pemain. Nah ternyata ada juga nih momen yang malah skillnya cuma nol, tapi beruntungnya udah kayak jadi cucu Dewi Fortuna. Salah satu contohnya saat para pemain membuat sebuah goal, ada banyak momen di mana goal berhasil dicetak dengan sempurna. Mulai dari pakai tendangan jarak jauh, hingga gerakan sat-sat-sat-sat seperti Maradona. Namun, ada juga goal yang dibuahkan ternyata hasil dari kebetulan. Contohnya goal Cicarito berikut ini. Ya, untung aja goal, andai gak bisa-bisa si Cicarito ini jadi bahan bulian karena emang udah kayak mau ngeluarin jurus kung fu. Entah apa, yang dipikirin si abang ini malah mau jadi Wong Fehung ya. Hal yang hampir sama juga datang dari Lukaku di salah satu pertandingan Inter Milan. Ya, kalau dilihat-lihat sih, emang keepernya yang blunder ya, karena malah umpan balik ke kepala Lukaku. Buat Lukaku, kayaknya goal ini udah jadi goal super beruntung. Makanya pas selebrasi, dia makasih banget sama Tuhan. Lain lagi ceritanya dengan goal berikut yang sundulannya malah diterima dengan baik oleh kepala lawan sampai goal. Nah, kalau yang ini dihitung goal si penyerang atau bunuh diri gak sih? Yah, yang manapun yang benar, untung aja si pemain berbaju ungu tadi tidak bermain di negara itu tuh. Kalau iya udah jelas, fans klubnya bakal silaturahmi via media sosial yang selalu gak menyenangkan. Selanjutnya, ada lagi yang lebih unik. Dimana seorang penyerang bisa mencetak goal dengan salto melewati keeper lawan. Wah, ini sih udah fix kalau bapak penyerang tadi punya potensi buat main sirkus. Atau emang manteng pemain sirkus nih? Oh iya, kayaknya nih ya, si bapak yang suka salto tadi punya lawan sepada nih. Seorang keeper yang hobi salto. Nah, gimana nih menurut kalian? Apa keepernya harus diacungi jempol? Atau penendangnya yang harus operasi mata? Sekarang kita pindah lagi ke momen no skill dari Cristiano Ronaldo. Kalau biasanya pemain nyantrik yang satu ini selalu menang dengan skill luar biasa yang dia punya, Nah, beda lagi dengan momen berikut saat Cristiano Ronaldo bermain untuk Juventus. Hmm, lagi mikirin apa cibong? Kita-kita yakin kok si abang gak mikirin cicilan. Tapi kok bisa ya gagal fokus? Untung aja di saat momen tersebut terjadi. Masih ada mansu kik di samping Ronaldo untuk mengeksekusi bola dengan sempurna. Andai aja gak ada. Ya, mungkin aja Ronaldo udah dirujak fans Juventus. Selain momen tadi ada juga nih momen saat Ronaldo membela negara asalnya Portugal saat melawan Korea Utara. Kayaknya babang Ronaldo waktu itu lagi nervous banget ya. Lawannya tim om Kim Jong-un. Saking nervousnya si babang cuma bisa senyum-senyum salting ke arah penonton. Bukan cuma saat momen menyerang nih, kejadian super beruntung juga terjadi saat para pemain bertahan. Contohnya keeper yang satu ini yang berhasil jadi cucu Dewi Fortuna selama 5 detik. Ya udah lompatnya salah. Si striker malah masih nendang bola muntah juga ikutan salah. Makanya wajar kalau si keeper ini ikutan bingung. Jadi deh semua bingung berjamaah. Penyelamatan super beruntung dari seorang keeper saat tendangan penalti tentu bukan cuma yang tadi. Karena masih ada satu lagi nih yang lebih beruntung. Gak cuma satu, tapi tiga tendangan spontan bisa diselamatkan oleh si keeper. Mungkin aja si penyerang dari tim lawan gak sarapan ya. Jadi saat lawan keeper hoki ya jadinya gagal maning, gagal maning. Bicara soal keeper beruntung, ada juga nih keeper lainnya yang gak kalah beruntung karena berhasil mengamankan bola dengan epic. Iya, untung aja setelah kejadian ini, si keeper masih bisa fokus karena salah dikit aja. Yaudah, bye. Bolanya bisa langsung gol dan si keeper bakal disalahkan fans garis keras. Momen super beruntung dari keeper lainnya juga datang dari keeper Amerika Serikat, yaitu Tim Howard. Ya, gimana gak dibilang beruntung keeper yang satu ini berhasil mencetak gol dari satu sisi gawang ke sisi gawang lainnya. Ya, untung aja gol yang dicetak itu masih pake tendangan. Jadi lumayan masuk akal. Kalau udah pake pukulan, itu sih udah mirip dengan video game yang buat semua orang shock. Seperti kata pepatah, kalau ada yang beruntung bahkan tentu saja ada pihak yang ciletka. Contoh paling jelasnya tuh ada di gol berikut. Eh, udah gaya-gayaan mau umpan lambung. Pemain jersey kuning ini malah berhasil membuat hadangan yang membuatkan gol. Ini sih pemain jersey kuning tentu udah siap buat dipuja-puji sama fansnya. Tapi buat yang bluner tadi juga harus siap, yaitu siap dirujak sama para fans. Tapi tenang aja bang, abang masih punya temen kok kayak keeper berikut. Malah memberi umpan sundulan pada Ibrahimovic. Hmm, si keepernya bikin curiga aja ya. Jangan-jangan dia fansu Ibrahimovic nih jadi impostor. Kejadian serupa juga terjadi dalam sebuah perpandingan lainnya. Bahkan yang satu ini jauh, lebih parah. Nah, nah gimana? Parah banget kan? Temennya udah capek-capek halo bola. Eh, yang satunya malah salah tendang dan jadi gol lah buat lawan. Si pemain baju biru ini sih sampai rumah pasti kepikiran menghulu ya dengan kejadian tadi. Entah karena menyesal atau takut dirujak sama netizen. Masih ada lagi kejadian beruntung lainnya yang gak kalah epic. Saat pemain berbaju putih ini berhasil mencetak gol dengan cara meluncur. Kira-kira si abang udah mimpi apa ya? Kok bisa hoki banget sih? Berikutnya ada lagi gol yang bukan cuma buat pemain terkejut. Tapi kayaknya ikut buat Dewi Fortuna-nya juga terkejut. Ya gimana enggak? Gol yang satu ini malah dihasilkan karena dukungan dari lapangan. Hmm, apa ini yang selalu Subasa bilang? Kalau lapangan adalah teman atau si penyerang tadi temannya Subasa? Oke deh Pop Gengs, itu tadi video kali ini. Semoga semuanya jadi terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!